Tim kedokteran dan kesehatan Pores Moro Jambi turun langsung melakukan cek kesehatan anggota KPPS dan petugas keamanan pebilu. Hal ini dilakukan karena banyaknya keluhan dari KPPS yang bertugas hingga Kamis Tidihari. Tim bidang kedokteran dan kesehatan dari Pores Moro Jambi, Kamis siang turun ke sejumlah petugas KPPS dan PPS yang ada di kelurahan maupun desa di wilayah Moro Jambi. Seperti yang terbantau di kelurahan Segeti, para tim bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian mengecek kesehatan seluruh petugas pembilu, termasuk anggota TNI dan Polri, yang menjaga keamanan di lokasi penghutan suara. Menurut petugas bidokas Pores Moro Jambi, Sarjan Siregar Badawi mengatakan, rata-rata petugas KPPS dan PPS kelelahan, lemas dan pusing, akibat kurang tidur. Tak hanya itu, mereka juga diberikan obat penambah vitamin, sekaligus dihimbau agar menjaga pola makan. Sebenarnya itu memantau seluruh Moro Jambi sebagai pembagian vitamin, sekaligus dikesehatan, untuk mencegah saja yang tidak diinginkan itu, kita bagi-bagi vitamin untuk anggota-mota KPPS. Kita banyak laporan juga, Pak, di area Moro Jambi ini banyak yang sakit, ada yang muntah-muntah, ada yang saksinya bingsan, jadi kita inisiatif untuk keliling-keliling waktu. Harapannya menjaga pola makan, saat itu mungkin selesai-selesai kegiatan ini, bisa tidur, Pak, ya, karena masalahnya akan ditidur, Pak, ya. Selanjutnya tidur, makanya timbul selesai kepala, muntah-muntah, dan lain-lain. Hingga saat ini, para petugas KPPS dan PPS yang masih beraktivitas di TPS dalam kondisi baik, belum ada kejadian gangguan kesehatan yang signifikan terkait kesehatan para petugas di lapangan. Terima kasih.